Halo Sobat Arista, perkenalkan nama saya Aym. Nah, kali ini Arista punya segmen baru nih, namanya Sebut 5. Di belakang saya ada Convero S L-Lux Plus 2019 tipe tertinggi, yang akan kita bahas 5 kelebihannya. Mau tau apa aja? Let's go! Yang pertama, kelebihan Wuling Convero S 2019 ini adalah, dari sisi harga dulu ya yang kita bahas, harganya relatif murah loh, kalau kita bandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Dengan kelebihan yang, ya, kita udah sebut lah, nggak usah khawatir dengan harga yang ditawarkan. Wuling Convero justru memiliki harga yang relatif lebih murah, dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Start dari Rp150 jutaan sampai Rp200 juta, Yang kedua, build quality, kualitas material yang baik. Dengan harganya yang cukup relatif terjangkau, Wuling Convero ini punya plat body yang cukup tebal loh. Otomatis, Wuling Convero ini juga punya durabilitas dan kekedapan kabin yang luar biasa mumpuni nih, dibandingkan kompetitornya. Build quality yang cukup rapi, dan juga cukup baik dapat dilihat dari sambungan-sambungan panel yang cukup rapi, dan pemasangan interior yang minim gap ataupun nggak lurus. Yang ketiga, mesinnya punya performa yang cukup handal dan ramah lingkungan. Didukung oleh 1500 cc DOHC DVVT dengan sistem penggerak rear wheel driver atau roda belakang yang punya transmisi 5 percepatan, sehingga membuat mobil dapat melaju cukup enteng. Selain itu, injeksinya menggunakan teknologi MPI yang mampu memberikan performa maksimal, tapi tetap irin bahan bakar. Cocok banget nih buat di Indonesia atau di Jakarta yang bisa dibilang ya cukup mancet lah. Yang keempat, ruang kabinnya. Luas banget. Kelebihan Convero lain yang cukup terkenal adalah ruang kabinnya yang cukup luas. Convero didesain sebagai mobil keluarga yang dapat menampung 7 orang penumpang sekaligus. Dengan luasnya ruang kabin, dapat dipastikan ruang-ruang penumpang terasa longgar dan tidak membatasi kenyamanan penumpang tersebut. Mereka pasti dapat tetap ngerasa nyaman. Selain itu, tersedia juga kepraktisan dalam kabin, seperti double blower, pelipatan kursi, serta konfigurasi beberapa fitur yang fleksibel. Yang kelima, interior simple namun menawarkan fitur yang fungsional banget, yaitu entertainment system audio, AC double blower, head unit yang udah touchscreen seluas 8 inci didukung dengan kamera belakang, serta full sensor di sekeliling mobil, ABS, EBD, dual airbag, dan paling penting lagi, didukung oleh TPMS. Gila, keren banget nih mobilnya. Udah punya TPMS. Nah, tadi kita udah bahas semua nih, 5 kelebihan dari Wuling Converor S 2019 ini. Oke, kayaknya cukup sih dari gue segitu dulu. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini. Please, kalau ada komentar atau kritik dan saran, boleh tinggalkan di kolom komentar kita. Nah, satu lagi, yang terbaru dari Arista. Jadi sekarang Arista udah punya Yuskar. Nah, kalau teman-teman mau tau stoknya atau mau tau tempat kita, bisa langsung dateng di Jalan Rai Kalimalang nomor 19. Atau bisa cek website kita di arista-group.co.id. Thank you. Bye-bye. 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 Terima kasih.